Pemirsa lalu bagaimana strategi Timnas selanjutnya untuk tampil gemilang melawan Kamboja. Kita akan diskusikan langsung dengan Wakil Ketua UMPSSI Zainuddin Amali yang sudah bergabung bersama kami lewat seluruh Zoom. Selamat siang Pak Amali. Selamat siang, salam olahraga. Salam olahraga Pak Amali terima kasih. Sudah meluangkan waktu untuk Metro Siang. Pak Amali, sebuah statistik menarik ditorehkan oleh Timnas U22 Indonesia. Dari tiga kali pertandingan, tiga kali menang, golnya pun juga sebelas dan clean sheet. Terkait dengan hal ini, Pak Amali, apa menjadi catatan Anda, Pak Amali? Ya, saya kira memang harapan kita semua sejak mereka diberangkatkan ke Kamboja, ke Phnom Penh, itu kita punya optimisme yang besar terhadap mereka. Karena tim ini adalah, sebagian mereka adalah tim U20. Yang tadinya, kalau jadi U20 itu tahun 2021, FIFA Under 20 World Cup, maka sebagian dari mereka ini akan turun. Sudah pernah berlatih di Kroasia, kemudian di Spanyol, Turki, dan sebagainya. Nah, kemudian diramu kembali oleh Coach Indra Sapri dengan memasukkan beberapa pemain lain dari klub Liga 1 dan Liga 2, sehingga terbentuk tim ini. Jadi, ya Alhamdulillah, statistiknya makin hari makin naik. Dan apa yang dilakukan oleh pelatih Indra Sapri dan tim, saya kira sudah sangat tepat dan terbukti dengan 9 poin yang kita dapatkan dari 3 pertandingan dan 11 gol tanpa kemasukannya. Jadi, mudah-mudahan trendnya akan makin naik dan tentu puncaknya pada saat insya Allah kalau kita bisa masuk ke final. Jadi, harapan kita kepada anak-anak ini, mudah-mudahan mereka makin padu karena waktu saya juga di sana, ya, menemani mereka di awal-awal, itu kelihatan mereka benar-benar padu kemana-mana bersama-sama, bahkan ada sholat pun, sholat berjamaah dan lain sebagainya. Ini secara mental juga menguatkan mereka bahwa mereka adalah satu tim, bukan individu, bukan perorangan, dan tim psikolog juga kami tambah lagi, yang kami datangkan ke sana untuk menguatkan mental mereka. Karena kalau dari visi, teknik, taktikal yang diterapkan oleh pelatih, saya kira semua peserta yang ikut dalam SEA Games ini hampir mirip-mirip sama. Yang akan menentukan setelah dilihat, dan Pak Ketua Umum PSSI, Pak Erik Tohir, juga mengatakan bahwa kelemahan tim kita di timnas kita itu selalu di mental. Kita lihat di penyelesaian air. Tapi Alhamdulillah ini mulai diperbaiki secara perlahan-lahan sampai dengan selesainya pertandingan yang ketiga. Jadi mudah-mudahan ini akan baik selanjutnya ya. Baik. Pak Amali, ini kan Indonesia sudah memastikan begitu ya, satu tiket ke semifinal begitu. Nah ini kan masih ada pertandingan fase grup berikutnya melawan Kamboja. Ini apakah peraihan poin tiga masih menjadi target yang diutamakan untuk diraih? Meskipun sudah pasti nih lolos fase grup dan masuk ke semifinal, Pak Amali? Ya, saya kira tetap harus seperti itu ya. Kepada anak-anak, dari awal saya sudah sampaikan, jangan melihat lawan, oh ini lebih di bawah kita atau lebih di atas. Semuanya sama. Jadi, cara bermainnya pun ya harus memang benar-benar sama, serius, stabil, dan secara konstan ya. Jangan kemudian naik turun-naik turun. Saya kira ini anak-anak U22 ya. Dia semangatnya, semangat menang. Semangat untuk memperlihatkan bahwa mereka lah tim yang terbaik. Dan dari awal juga kita sudah motivasi bahwa penantian kita, kerinduan kita terhadap medali emas Sea Games itu sudah 32 tahun. Dan ini yang tertanam betul dalam pikiran dan hati mereka. Sehingga mereka benar-benar ingin membuktikan bahwa mereka lah yang insya Allah kalau Tuhan menghendaki, apa namanya, akan membawa medali emas itu. Sehingga pertandingan akan tetap tidak ada dikendorkan, diatur, dan sebagainya. Kan tidak boleh juga begitu. Itu melanggar sportivitas. Jadi kita tetap bermain seperti biasa. Baik, bermain seperti biasa. Dan tentu kemenangan, raihan 3 poin menjadi target yang dipasang terus ya Pak Amali. Tetapi Pak Amali, ketika lolos ke semifinal, ini pun juga posisi yang tidak mudah ya Pak Amali. Karena di sana sudah ada dua tim dari negara rival dari Indonesia utamanya yaitu dari Thailand dan juga Vietnam. Tim yang tidak mudah untuk dikalahkan. Nah terkait dengan hal ini, apa ada strategi khusus yang disiapkan? Pak Ali mungkin bisa dibocorkan juga ke kita. Ya, saya kira Coach Indra Sapri tentu sudah punya strategi. dan kita kan bertemu dengan, katakanlah Vietnam dengan Thailand. Itu kan bukan baru sekali dua kali, sudah sering. Bahkan di SEA Games sebelumnya juga ya, kita juga sudah bertemu dengan mereka. Jadi saya kira strateginya seperti apa, tentu itu menjadi kewenangan dari pelatih kepala kita Indra Sapri. karena Indra Sapri ini juga pada SEA Games ke-2019 di Filipina, dia membawa pulang Perak. Jadi saya kira dia bisa belajar dari pengalaman sebelumnya dan kita percayakan kepada Coach Indra Sapri untuk meramu strategi seperti apa untuk menghadapi lawan-lawan di semifinal dan insya Allah kalau masuk final nanti. Baik, saya korelasikan juga Pak Amali terkait dengan pernyataan Anda sebelumnya terkait dengan mental ya, begitu. Karena ada dua kemungkinan situasi yang di mana ini menjadi ujian mental bagi para pemain. Yang pertama adalah ketika mereka melakukan serangan dengan maksimal tapi belum berhasil menembus pertahanan lawan, ini juga terkait dengan mental. Dan yang kedua adalah ketika Indonesia terbobol atau kebobolan lebih dulu, ini terkait juga dengan mental. Nah, bagaimana berbicara dengan mental secara detail, kita akan bahas di segmen berikutnya ya. Pak Amali, kita harus jelas-jenak. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Metro Siang. Kami masih akan kembali untuk Anda. Sesama lagi. Didukung oleh Anda kembali bersama kami di Metro Siang. Pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita siang hari ini bersama dengan Wakil Ketua Umum PSSI, Zainuddin Amali. Pak Amali, terkait dengan mental pemain, tadi sudah Anda singgung di awal, terkait dengan kesabaran juga yang tidak kalah penting ya, Pak, ketika masih belum berhasil menembus benteng pertahanan lawan. Nanti di semifinal, apakah itu melawan Vietnam atau Thailand. Nah, ini apa pesan Anda, Pak, kepada para pemain untuk bisa tetap bermain sesuai dengan strategi, dengan tempo yang tenang begitu, Pak Amali? Ya, dari awal kita sudah sampaikan ya, semua baik manajer, kemudian tim pelatih, dan kita dari PSSI juga menyampaikan kepada mereka, mereka ini sudah bagus semuanya, kecuali mental, dan itu mereka sadari. Makanya kenapa di tengah, apa namanya, tengah-tengah setelah kita lawan Filipina itu, saya langsung tambah lagi dengan dua sekolah ya, untuk mendampingi mereka, dan masing-masing diajak ngobrol, diminta untuk mengeluarkan apa yang dia pikirkan, dan lain sebagainya, kemudian gimana perasaan. Karena ini, anak-anak masih usia 22 ya, jadi berbeda dengan senior, sehingga pendampingan kepada mereka masih sangat-sangat perlu. Nah, insya Allah pada saat semifinal juga saya akan bersama-sama dengan mereka, saya akan langsung berbicara dengan mereka, sama dengan pada saat pertandingan yang pertama. Ada satu hal yang saya sampaikan kepada mereka pada saat briefing ya, sebelum ke lapangan. Hanya saya sampaikan gini, ini adalah pertandingan pertama, dan ini menentukan langkah kalian berikutnya. Oleh karena itu, jadikan ini seperti seolah-olah kalian main di final. dan ternyata itu memang dipahami betul oleh mereka, dan mereka main juga tidak terlalu tegang. Memang di awal-awal, siapapun tim yang main di pertandingan pertama, pembuka, itu pasti ada ketegangan. Dan anak-anak itu memang ada. Tetapi kemudian mereka sadar, perlahan-lahan recovery, dan kembali ke pola permainan mereka yang sudah diinstruksikan oleh pelatih. Jadi, kita jaga bersama-sama, baik kami dari pengurus PSSI, ESKO, dan ketua umum sih, Pak Erick Tohir, sejak awal sudah menyampaikan kepada mereka, itu saja yang mereka benahi, insya Allah akan baik hasilnya. Dan saya sampaikan, berulang-ulang pesan Pak Erick Tohir kepada mereka, bahwa mental-mental-mental, dan Alhamdulillah, ada progresnya lah, ada improvement. Pak Amali, itu kan terkait dengan mental ya, tetapi kalau dari tiga pertandingan terakhir yang sudah dilakoni oleh timnas U22 di SEA Games 2023, apa yang atau di lini mana yang masih perlu mendapatkan perhatian dan juga penajaman? Pak Amali, apakah di lini belakang, tengah, atau lini depan, Pak? Ya, itu saya tidak bisa menilai itu, karena itu menjadi kewenangan dari pelatih ya, tetapi harus menjadi catatan bahwa 20 orang yang dibawa, karena memang kuotanya hanya boleh masing-masing peserta, bahan negara hanya boleh membawa 20, dan itu oleh coach Indra Sapri sudah dimainkan semua. Tentu Pak Indra Sapri sudah punya catatan, pada saat melawan tim mana, maka mana yang akan diturunkan, tetapi mulai dari penjaga gawang, kemudian pemain belakang, pemain tengah, pemain depan, sayap, dan semua yang 20 ini sudah diturunkan, tetapi tentu secara bergantian, dan coach Indra Sapri pasti sudah ada catatan tentang mereka, mana tim yang akan diturunkan pada saat nanti semifinal, atau lawan tuan rumah Kamboja, karena jangan dianggap remeh juga, Kamboja ini walaupun kemarin dia kalah dengan Myanmar ya, tetapi dia mendapatkan dukungan dari penonton yang luar biasa, kita lihat kalau kita lawan tim-tim lain, stadion tidak begitu penuh, tapi begitu misalnya kita main sore malamnya Kamboja yang main, penuh. Nah ini juga bisa menjadi tekanan tersendiri buat para pemain, kalau mereka tidak siap mentalnya. Jadi tentang susunan, tentang posisi yang lemah dan lain sebagainya, tentu itu menjadi kewenangan dari pelatih Indra Sapri untuk menyampaikan itu, dan saya percaya kepada Indra Sapri, coach kita yang sudah bersama-sama dengan anak-anak, karena anak-anak juga sangat dekat dengan dia, sehingga ada yang dimainkan, ada yang tidak dimainkan, juga tidak ada yang berasa sakit hati, tidak diturunkan dan sebagainya. Saya kira anak-anak enjoy saja ya, tapi 20 pemain yang dibawa, semua sudah diturunkan. Sudah pernah merasakan berlaga di ajang SEA Games ya, Pak Amali? Tentu kita semua berharap, rakyat Indonesia apalagi yang pecinta bola berharap, supaya medali emas ini adalah medali yang dibawa pulang ke Indonesia, dari cabang olahraga sepak bola. Terima kasih Pak Zainuddin Amali, Wakil Ketua Umum PSSI sudah bergabung bersama kami di Metro Siang. Selamat melanjutkan aktivitas Anda, Pak Amali. Terima kasih.